Anda cuma tahu nama. Siapa tahu Tuhan Allah? Nama. Siapa yang punya nama? Nggak tahu saya. Pokoknya kata emak, kata bapak. Tuhan kita Allah katanya. Nah ini yang keturunan. Nggak kenal dia sama Allah itu sebenarnya. Nah cuma kenal keturunannya. Kata orang namanya Allah. Itu aja. Tapi sebenarnya nggak kenal. Nah karena dia nggak kenal itu maka banyak syariat yang dilanggar. Perintah tidak dikerjakan, larangan malah itu yang dikerjakan. Jadi maka kenal. Maka inilah salah satu yang kekurangan kita. Kalau masalah syariat buku udah banyak sekali. Banyak orang sudah membuat aturan-aturan itu ya. Insya Allah. Cuma kadang-kadang yang bikin aturan ini melakukan aturan itu. Jadi begini ya Pak. Tujuan utama kita dijadikan Allah kan bukan untuk ibadah. Saya ini kata Allah berbendah haram yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Maka saya jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Di tujuan utama dijadikan makhluk itu mengenal aku. Makanya ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'ambuduni. Ai li'arifuni. Tidaklah ku jadikan jin dan manusia. Melainkan supaya mereka mengenal aku. Makanya orang-orang tasawuf memahaminya. Li'arifuni. Ai li'arifuni. Tidak ku jadikan jin dan manusia. Melainkan supaya mereka mengenal aku. Kenal dulu Pak. Contoh lagi gitu ya. Ada orang datang ke rumah Bapak. Orang ini baru sekali datang ke rumah. Belum tahu namanya siapa. Keperluannya apa. Artinya buka tahu lah orang. Nggak kenal. Nah sementara Bapak akan keluar rumah. Dan ada keperluan. Kira-kira Bapak mau nggak nyerahkan kunci rumah sama orang. Nggak akan mau kan. Kenapa tidak mau. Karena tidak kenal. Kalau tidak kenal kenapa. Tidak percaya. Kalau begitu percaya dulu baru kenal. Apa kenal dulu baru percaya. Kan udah jelas kan. Nggak mau kita nyerahkan kunci rumah. Kita belum kenal. Kena nggak kenal tidak nggak percaya. Berarti kita kenal dulu baru percaya. Maka banyak orang yang sudah percaya sama Tuhan katanya. Tapi karena tidak mengenali. Kenal Allah. Akhirnya syariat Allah dilanggar terus. Malin dikerjakan. Judi dikerjakan. Sholat nggak mau. Puasa nggak mau. Kenapa? Memang nggak kenal. Udah percaya tapi belum kenal. Nah makanya syariat Allah itu banyak dilanggar. Katanya orang beriman. Tapi judi. Katanya orang beriman. Tapi korupsi. Orang beriman katanya. Tapi zina. Kalau beriman. Dia nggak mau kerjakan itu. Makanya orang beriman. Tidak ada yang judi pak. Orang beriman. Tidak ada yang maling. Nggak ada. Kenapa? Karena itu dilarang Allah. Kalau dia beriman. Nggak mau dia itu. Tapi kenapa dia lakukan judi. Ketika dia berjudi. Iman yang nggak ada. Copot imannya. Nggak ada orang beriman. Itu yang zina pak. Kenapa? Zina dilarang Allah. Kalau dia beriman. Sama Allah nggak mau dia. Tapi karena imannya. Nggak ada. Pada saat dia bersina. Maka dia copot imannya tadi. Maka dia lakukan itu. Nah makanya mestinya kenal. Cuman kita ini. Bapak ibu. Udah kenal. Bapak ibu sudah kenal sama Allah. Cuman belum lengkap. Baru kenal sedikit. Nah kenal itu kan beda. Saya ambil contoh. Saya minta. Bapak yang di ujung. Siapa namanya? Pak Ubay. Pak Ubay. Terus bapak? Pak Hermann. Pak Hermann. Terus bapak? Pak Ismet. Terus bapak? Pak Ismet. Pak Ismet. Pak Ismet. Nah jadi berempat ini. Mereka ini bersama-sama. Ya lagi silaturahim lah. Di rumah Pak Ismet ya. Pak Ismet. Sampai ngopi sore-sore. Terus bapak itu ya. Yang ngobrol di teras rumahnya. Tiba-tiba lewatlah seorang perempuan cantik. Kata Pak Ismet ya. Karena di rumahnya Pak Ismet. Nah nanya sama Pak Ubay. Pak Ubay. Yang kau tahu gak dengan wanita cantik. Ditu cantik betul. Ya kata Pak Ubay. Tau gak dengan orang itu? Tau. Namanya itu Zainabun. Namanya Zainabun. Yang lainnya apa? Yang gak tahu saya. Cuman kata orang. Itu saya dekat-dekat. Maksudnya Zainabun. Nah itu. Tuh. Sudah tahu dia tuh. Akhirnya Pak Ismet tanya lagi sama Pak? Pak Hermann. Pak Hermann tahu gak? Oh saya tahu juga benar. Namanya itu Pak Zainabun. Cuman setahu saya. Dia itu pegawai puskes. Dia itu bidang. Beda gak perkenalan Pak Ubay sama Pak Hermann? Beda. Yang Pak Ubay cuma nanya tahu nama. Tapi Pak Hermann sudah tahu pekerjaannya. Dia itu beda. Nah. Pak apa? Pak. 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 Ya sudah Pak Asyad kan? Pak Ismet. Pak Ismet tanya lagi sama Pak Hermann. Pak Asyad kan? Pak Asyad kan? Pak Asyad kan? Oh iya benar itu. Namanya Zainabun. Betul dia beda. Cuman saya salut sama dia itu pemurah sekalinya. Kalau terima gaji itu dibagi-baginya sama tetangga. Beda gak pengenalannya? Beda. Beda. Sifatnya ada tahu dia. Kalau Pak Ubay cuma tahu nama. Kalau Pak Hermann tadi tahu pekerjaannya. Kalau Pak Esmet. Bukan kau. Pak Resdi sudah tahu sifat. Nah bertiga aja ini udah beda lah. Akhirnya. Pak. Pak Resdi ya? Nah. Nanya sama Pak Esmet. Pak Esmet kamu dikukus silahat sih nanya-nanya terus. Emangnya kau kenal sama orang itu. Ya gimana gak kenal kata Pak Esmet mantan istri saya. Bukan hanya nama. Bukan jasa pekerjaannya. Nama itu sudah tahu saya. Beda gak kenalnya? Beda. Nah begitulah kira-kira kita sama Allah itu. Ada cuma tahu nama. Siapa tahu Tuhan Allah? Nama. Siapa yang punya nama? Gak tahu saya. Kupanya kata mak, kata bapak. Tuhan kita Allah katanya. Nah ini yang keturunan itu. Gak kenal dia sama Allah itu. Keturunannya. Nah cuman karena keturunannya. Kata orang namanya Allah. Itu aja. Tapi sebenarnya gak kenal. Nah karena dia gak kenal dulu. Maka banyak syariat yang dilakukan. Perintah tidak dikerjakan. Larangan malah itu yang dikerjakan. Maka kenal. Maka inilah salah satu yang kekurangan kita. Kalau masalah syariat buku udah banyak sekali. Banyak orang sudah membuat aturan-aturan gitu ya. Insya Allah. Cuman kadang-kadang yang bikin aturan ini melanggar aturan itu. Kenapa ya itu tadi. Iman, akidah ini yang kurang bang. Gak kenal pada Allah itu. Dikira Allah itu duduk di porsi di lantai ke tujuh sana. Kalau jam dua malam baru turun ke bumi. Nah kalau begini. Kita sering lagi kita jadinya. Padahal kata Allah. Allah bersama kamu. Di mana pun kau berada. Tapi ampun sikum afalatu besirun. Dalam dirimu. Kenapa kau tak lihat. Nahnu akrabu min hablil warid. Kami lebih dekat lagi di urat adimu. Kata Allah. Kok malah kita ngomongnya. Di lantai yang ke tujuh duduk di kursi pula gitu. Kalau jam dua malam baru turun ke bumi. Kebayang kayak paha dewa gitu. Pake tongkat gitu. Gak bisa. Allah itu selalu dekat dengan kita. Nah contohnya saja. Saya tanya. Bagaimana kita memahami Allah bersama kita. Bapak ibu datang kesini. Jasad bersama roh. Apa jasadnya aja? Jasad bersama roh kan? Gak mungkin lah jasadnya aja rohnya tinggal di rumah. Berarti bersama gak? Jasad bersama roh. Benda bersama kan? Nah yang menghidupkan waktu siapa? Allah. Nah kira-kira Allah bersama kita gak? Iya. Allah menghidupkan roh kita. Allah menghidupkan jasa. Kalau jasad gak pakai roh dia mati. Nggak bisa datang. Dia datang karena ada roh. Roh itu menghidupkan Allah. Berarti Allah bersama kita itu. Gimana kita ngatakan dia duduk di aras di kursi. Di lari yang bertujuh gitu. Oleh karena itulah. Maksudnya perlu kita fahami lebih dalam lagi. Tentang akidah. Pengenalan kepada Allah itu. Ini yang saya kira yang perlu sangat kita perlukan. Bagaimana kita mengenal Allah itu dengan sempurna. Jadi bukan ilusi. Salat. Nyembah Allah. Kata kita. Salat itu nyembah Allah gak? Iya. Tapi coba tanya dengan diri kita masing-masing. Apa yang kita persembahkan sama Allah? Apa Allah itu butuh disembah? Nah lalu kita nyembah Allah. Yang kita persembahkan apa? Kata kita aja. Kata orang kita nyembah Allah. Kata orang. Tapi kita sendiri gak apa-apa. Apa yang kita persembahkan sama Allah? Padahal Allah itu tidak butuh disembah. Sedunia ini nyembah Allah. Allah gak untung gak? Sedunia ini orang gak ada yang nyembah Allah. Allah gak rukih gak? Kenapa? Inna Allah halabaniyun anil alamin. Allah maha kaya. Dia gak butuh dari Allah. Padahal. Nah sekarang kita katakan kita nyembah Allah. Nah ini kita persembahkan sama Allah itu apa? Isi sesembahannya apa? Munculnya dari mana? Nah ini kajian tasawufnya. Nanti kita kaji lebih jauh. Kalau udah gak siap. Dia renung-renung dulu. Saya ini nyembah Allah. Yang saya persembahkan sama Allah. Apa? Kalau orang nyembah. Saya tanggung. Sesajian. Itu ada jelas. Sesajian. Itu kan gak pakai sesajian. Baik bapak ibu yang saya mati. Saya kira demikian saja. Karena kita dibantasi oleh waktu. Kita akhiri. Paling kita tutup dulu. Dengan doa dan kabarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani wardudu ilayya indah hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ikhna anta. Astaghfiruka wa atubu ilayya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.